Pembelian BBM subsidi jenis Pertalight dan Solar di kota Tasik Malaya masih memperlakukan pembayaran secara manual tanpa menggunakan aplikasi MyPertamina. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, para petugas SPBU mengaku banyak menerima keluhan dari pengguna kendaraan, terutama para sopir angkutan umum yang tidak memiliki ponsel. Meski sudah memasuki tanggal 1 Juli 2022, pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalight dan Biosolar bagi kendaraan roda 4 di kota Tasik Malaya masih dilakukan secara manual tanpa menggunakan aplikasi MyPertamina. Menurut salah seorang petugas SPBU di jalan Juanda, kota Tasik Malaya, pihaknya belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut lantaran masih dalam tahap sosialisasi. Namun, jika masyarakat sudah mendaptar aplikasi MyPertamina, pembelian BBM bisa dilayani melalui aplikasi. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, para petugas SPBU mengaku banyak menerima keluhan dari pengguna kendaraan, terutama para sopir angkutan umum. Banyak dari mereka yang tidak memiliki ponsel canggih atau smartphone, sehingga pembelian BBM dengan aplikasi sangat memberatkan sopir angkutan. SPBU ini seperti apa? Berjalan normal, cuma disosialisasikan kepada konsumen POM ini agar mendaftar, sekiranya mendaftar per 1 Juli. Sekarang? Ya. Berarti masih normal, manual ya, tanpa aplikasi? Kembalian case, tanpa ada... Aplikasi. Tapi kalau yang sudah punya aplikasi, diperbolehkan berarti? Perbolehkan. Yang sudah mendaftar bisa langsung pakai aplikasi? Iya. Untuk yang belum nanti dikasih tahu? Oh, gitu. Untuk apa, secara resminya mungkin kapan ada informasinya? Tanggal 16. Oh, dari tanggal 16 harus semua itu? Iya, harus semua. Pihak SPBU akan menyosialisasikan penggunaan aplikasi MyPertamina selama 15 hari ke depan, yakni hingga tanggal 16 Juli mendata. Jika sudah tanggal 16 Juli, rencananya seluruh pengguna kendaraan roda 4 diwajibkan menggunakan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM jenis solar dan Pertalite. Ini saya Bani, Radar TV melaporkan.